Intro Salam, Wisnawira, Widayaga Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Terjumpa kembali dengan kami Serda Pomisnu Bayu Yang akan memberikan informasi terupdate Teraktual Dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hantarkan untuk Anda Dalam liputan Wisnawira, Widayaga, Sebekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan upacara bendera rutin setiap hari Senin Yang dipimpin oleh Kasat Idik Puspomal Kolonel Laut PM Nurul Fatalubis Bertempat di lapangan hitam Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada kesempatan tersebut Kasat Idik menyampaikan pentingnya Setiap personel prajurit dan PNS Puspomal Untuk mempedomani dan melaksanakan Dengan penuh tanggung jawab Perintah Harian Panglima TNI Beliau juga menyoroti aspek keberlanjutan disiplin Dan menjelang pesta demokrasi tahun 2024 Mengajukan seruan khusus untuk menjaga Netralitas kepada seluruh prajurit TNI dan PNS Puspomal Kasat Idik juga menekankan Pentingnya disiplin dan dedikasi dalam Pelaksanaan setiap tugas adalah kunci utama Dalam membangun kekuatan dan kepercayaan Dari masyarakat, dengan semangat yang tinggi Dengan terus meningkatkan kualitas diri Menjaga solidaritas dalam menjalankan Tugas dengan penuh tanggung jawab Demi kejayaan dan keamanan bangsa dan negara Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan kegiatan video conference Dalam rangka promosi Universitas Hangtuah Kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut Bertempat di gedung CBS Jalas Nasri Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan tersebut dibuka secara langsung Oleh Laksamana Muda TNI Purnawirawan Prof. Dr. Insinyur Supartono Selaku Rektor Universitas Hangtuah Kegiatan promosi penerimaan Mahasiswa baru Universitas Hangtuah Tahun Akademik tahun 2024 Sampai tahun 2025 Diharapkan dapat memberikan wawasan Kepada personel TNI Angkatan Laut Untuk meningkatkan kualitas diri Dalam bidang akademik Serta memberikan gambaran Kepada anggota keluarga TNI Angkatan Laut Untuk meneruskan jenjang pendidikan Ketingkat yang lebih tinggi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakili oleh Kasat Gaktip Puspomal Kolonel Laut PM Darmansa Mengikuti sosialisasi aplikasi E berpadu Di lingkungan peradilan militer Yang terhubung secara virtual di Ruang Kasat Gaktip Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Aplikasi E berpadu meliputi layanan Kelimpahan berkas perkara pidana Permohonan penyitaan, pengeledahan Perpanjangan penahanan, permohonan pinjam Pakai barang bukti dan lain sebagainya Selanjutnya data yang di input dalam E berpadu Dimulai dari tingkat auditorat terhadap perkara pidana Selanjutnya akan diselesaikan melalui peradilan militer Diharapkan dengan aplikasi E berpadu Bisa memberikan kemudahan bagi aparat penegah hukum Tentang penyederhanaan proses penyelesaian perkara pidana Serta meningkatkan koordinasi antar aparat penegah hukum Melalui penggunaan teknologi informasi Dalam upaya meningkatkan relasi kelembagaan Dalam penanganan perkara koneksitas Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakili oleh Dirbingaktip Puspomal Kolonel Laut PM Suhirto SH Hadir dalam kegiatan fokus group discussion Yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung RI Bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta Barat Jampit mil Kejaksaan Agung RI Majen TNI Wahyudo Indrajit secara resmi membuka FGD Dengan tema meningkatkan sinergitas Untuk memperkuat relasi kelembagaan Dalam penanganan perkara koneksitas Dengan diadakannya FGD tersebut Diharapkan akan terbentuk strategi terintegrasi Dan pemahaman yang seragam Menciptakan landasan yang solid Dalam menangani kompleksitas perkara koneksitas Dalam upaya menjaga kedisiplinan prajurit TNI AL Puspomal terus melakukan langkah-langkah preventif dan proaktif Salah satunya dengan menggelar operasi penegakan ketertiban Melalui razia di sejumlah tempat hiburan malam Di wilayah Jakarta Utara Operasi ini dipimpin langsung oleh Dirbingaktip Puspomal Kolonel Laut PM Suhirto SH Yang melibatkan 64 petugas Termasuk prajurit pomal yang sedang melaksanakan penataran Lidkrim Pampik Dirbingaktip Puspomal menekankan Bahwa kegiatan razia kali ini merupakan upaya preventif Dengan tujuan mencegah terjadinya Arogansi atau pelanggaran prajurit Yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI Di mata masyarakat Puspomal berkomitmen untuk terus berupaya menjaga Kedisiplinan prajurit Memastikan bahwa norma-norma yang berlaku di TNI AL Di pegang teguh Seiring dengan tanggung jawab mereka terhadap misi dan citra positif Yang diemban di tengah masyarakat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin secara resmi upacara penutupan penataran penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik Tahun 2023 bertempat di gedung RB Supardan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Yang telah dilaksanakan selama dua minggu Mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 Desember tahun 2023 Dalam amanatnya dan Puspomal menyampaikan bahwa Tingkat pelanggaran saat ini kerap terjadi dari sumber teknologi informasi Yang tentunya banyak disalahgunakan oleh prajurit TNI Oleh karena itu pengawak lidkrim dan pamfik Harus jeli dalam mendeteksi dini sebagai upaya pencegahan awal Bagi prajurit TNI Angkatan Laut Untuk tidak berkembang secara luas Yang dapat merusak dan mencoreng nama baik TNI Angkatan Laut Sebagai tidak lanjut dari perintah Panglima TNI tentang netralitas TNI Seluruh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut Telah mendirikan posko pengaduan terkait netralitas prajurit TNI Menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024 Sebagai contoh detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Kendari telah membuka posko pengaduan terkait dengan netralitas TNI Di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 mendatang Komandan Denpom Lanal Kendari Mayor Laut Polisi Militer Sufya Din Shah Mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk membuktikan komitmen TNI Dalam menjaga dan memberikan ruang kepada masyarakat Untuk mengadukan terkait dengan netralitas prajurit TNI di wilayah Bumi Anoa Posko ini dibuka untuk kalangan masyarakat umum Atau pihak manapun yang hendak mengadukan oknum Atau prajurit TNI yang diduga tidak netral di pemilu 2024 nanti Denta Semen Polisi Militer Lanal Maumere Gelar operasi Gaktib Gabungan dengan melaksanakan razia ke tempat hiburan malam di kota Maumere Operasi gabungan yang melibatkan Propampol Res Sika dan Kodin 1603 Sika Yang merupakan upaya pencegahan arogansi dan pelanggaran prajurit yang dapat merusak citra baik TNI Serta sebagai langkah pengamanan menjelang tahun baru Kegiatan razia kali ini sebagai langkah upaya dalam penegakan ketertiban dan peraturan Agar tercipta kondisi yang aman dan terkendali Ops Gaktib tersebut terselenggara dengan aman dan lancar Serta tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan Dari Markas Komando, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Serta seluruh kerapat kerja Pak Pen Puskomal Kami pamit untuk diri Sampai jumpa minggu depan Jalan Viva, Jaya Meri Jalan Viva, Jaya Meri